bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone welcome back again to my channel with me miss Rina ok, today we will study about present perfect tense ok, let's start our lesson today as you can see in here there is the time signal for present perfect tense seperti yang anda lihat semuanya disini ada time signal dari present perfect tense, jadi kalau anda lihat, sebenarnya kalau misalkan kalian mau membuat kalimat dengan menggunakan tensil present perfect, itu adalah suatu kegiatan yang dimulai di waktu lampau dan itu sampai sekarang atau bisa berhenti di sekarang atau baru saja berhenti tapi diawali dengan kegiatan di masa lampau for example contohnya i have just eaten my lunch now i am full saya baru saja makan siang saya itu sudah di masa lampau dan sekarang saya kenyang seperti itu ok, next the definition of present perfect tense ok, present perfect tense present perfect expresses the idea that something happened before now at a specified time in the past jadi present perfect ini mengekspresikan ide yang sesuatu terjadi sebelum sekarang pada waktu yang tidak pasti tidak spesifik di waktu lampau jadi waktu lampau bisa 1 detik yang lalu bisa 1 jam yang lalu jadi tidak spesifik tidak seperti past tense kalau past tense kan pasti this morning last year seperti itu the exact time when it happens tidak penting karena menurut present perfect ini waktu yang pastinya itu kapan sesuatu hal itu terjadi itu tidak penting ok, next the use of present perfect tense so, when we use the present perfect tense in the sentences jadi ini adalah penggunaan present perfect tense kapan kita akan menggunakannya dalam sebuah kalimat ok, the first if the sentence action that still continue or unfinished action jadi kalau kalian membuat kalimat yang merupakan tindakan atau kegiatan yang masih berlangsung atau tindakan yang belum selesai contohnya i have lived in Jakarta for 10 years saya sudah tinggal di Jakarta selama 10 tahun berarti dari for example right now 2020 sekarang tahun 2020 berarti dia sudah tinggal dari 10 tahun selama 10 tahun berarti dia mulai awal tinggalnya itu tahun 2010 2010 dan sekarang 10 tahun kemudian sudah 10 tahun tinggal di Jakarta masih tinggal di Jakarta intinya seperti itu jadi kegiatannya belum selesai masih berlangsung tapi diawali di masa lampau 10 tahun yang lalu ini jadi selama 10 tahun the second is the use for recently completed or finished action kalau tadi kegiatannya belum kelar belum selesai masih berlangsung sampai sekarang kalau yang kedua ini bisa digunakan jika baru-baru saja kegiatannya berakhir atau mungkin sudah berakhir tapi baru saja for example he has lost his wallet ya dia telah kehilangan dompetnya nah dompetnya itu baru saja bisa kejadian atau sudah terjadi intinya seperti itu oke the truth is to use to show life experiences jadi bisa kalau kalian mau mengungkapkan pengalaman kehidupan kalian bisa pakai present perfect for example have you ever lived in Paris? oh yes i have i have ever lived in Paris pernah tinggal di Paris? oh iya sudah pernah saya pernah tinggal di Paris kalian bisa ceritakan pakai present perfect oke next the another use of present perfect tense action which happen at unspecified time in the past jadi kegiatan yang terjadi pada waktu lampau dengan waktu yang tidak spesifik tidak detail seperti itu for example rose has bought a new car rose sudah membeli mobil baru dia sudah beli berarti kejadiannya nampau tapi kapan dia beli? tidak tahu yang penting dia sudah punya mobil baru sekarang seperti itu jadi waktu kapan terjadinya itu tidak jelas oke and then another use of present perfect tense is accomplishment itu penghargaan atau hasil apresiasi yang sudah kalian raih ya prestasi nah man has walked on the moon jadi manusia telah berjalan di bulan misalkannya itu kan prestasi ya bisa pakai present perfect and then another use is for multiple action at different times jadi untuk menunjukkan kegiatan yang ganda tapi waktunya berbeda nah jadi kegiatannya sama tapi waktunya berbeda i have seen bobby several times saya sudah melihat bobby beberapa kali misalkan pagi eh siang ketemu lagi eh malam ketemu lagi nah itu waktunya berbeda tapi kegiatannya sama itu sama-sama ketemu sama bobby oke next this is the structure of present perfect tense as you can see in here this is the keyword that i have always used in my life nah ini struktur dari present perfect tense nah yang merah ini the red box ini adalah key kata kunci yang selalu saya pakai dalam kehidupan saya when i want to make a sentence ketika saya mau membuat kalimat in english dalam bahasa inggris jadi the key for me is verb not to be jadi kalau kata kuncinya bagi saya kalau membuat kalimat yaitu kalau ada kata kerja tidak ada boleh to be and the same if there is to be so there is no verb verb no to be to be no verb jadi kalau ada kata kerja tidak boleh ada to be dan kalau sudah ada to be tidak boleh ada kata kerja adanya apa nah kita bisa lihat ini affirmative sentence jadi kalau dalam kalimat positif sorry ini salah ya dalam kalimat positif affirmative kalimat positif jadi ini subjeknya ya Dewi ayu pakenya have she he it name maksudnya misalkan rosa bobby nah itu itu pakenya has jadi kalau yang satu pakenya has lebih dari satu Dewi ayu pakai have miss kok i kan satu sendiri kok pakenya have and special udah seperti itu ya kalau udah special berarti dia terserah mau masuk yang mana dan khusus untuk present perfect ini i ini masuk ke have oke nah bisa dilihat tadi saya bilang verb no to be verb no to be remember kalau ada kata kerja tidak ada to be dan karena disini tensesnya adalah present perfect tense jadi kata kerjanya adalah verb tiga contoh verb satunya go verb duanya went verb tiganya gone jadi i have gone to bali nah to balinya objek misalkan seperti itu nah to be no verb kalau udah ada to be nggak boleh ada kata kerja jadi nggak boleh ada gone lagi disini kalau pakai to be to be nya apa kalau perfect perfect itu to be nya been jadi i have been nah kalau nggak ada kata kerja disini kan kata kerja bentuk ketiga kalau nggak ada kerja kita bisa pakai adjective bisa pakai oh ya what is adjective nah kata sifat for example handsome beautiful oke adverb kata keterangan ya class in the mall ya in the afternoon keterangan waktu atau keterangan tepat noun kata benda for example i have been a lecturer saya sudah menjadi dosen you have been BSI lecturer you anda telah menjadi dosen BSI for example and then nah ini sama ya kalau mau subjeknya satu orang sheet intinya kalau udah ada kata kerja kata kerjanya harus verb bentuk ketiga karena ini perfect ya udah ciri khasnya perfect itu pasti verb tiga kalau nggak ada verb tiganya berarti pakai BIN nah kalau udah ada BIN harus diikuti dengan adjective adverb atau noun contohnya disini saya sudah buat oke example i had made some youtube video saya sudah membuat beberapa video youtube nah ini subjek ini have ini verb tiganya dari made made ya beberapa some youtube video ini objeknya she has cooked a delicious dish setelah memasak sebuah makanan yang enak oke understand about affirmative sentence sudah mengerti dengan kalimat positifnya let's come to the negative sentence ayo kita lanjut ke kalimat negatifnya this one kalau negatifnya is very easy ya you just put not after have or has nah kalimat negatifnya segampang banget tinggal tambahkan kata not di belakang have atau has tetep subjeknya Dewi Ayu pakai have not she he it atau name pakai has not ini bisa disingkat heaven atau hasn't sama aja yang pakai tanda kutip di atas itu ya boleh tetep pokoknya kalau ada kata kerja kata kerja berarti kata kerjanya bentuk ketiga dan tidak boleh ada to be tapi kalau sudah ada bin yaitu to be nya nah tidak boleh lagi ada kata kerja jadi kalau sudah ada bin harus diikuti dengan adjective kata sifat adverb kata keterangan or noun kata benda oke jadi tinggal tambahkan not for example they have not tried a business mereka belum pernah mencoba tried verb tiga try 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 ya sebuah bisnis Tommy hasn't started his lesson Tommy belum memulai pelajaran nya oke next the interrogative sentence nah ini kalimat tanya kalimat tanya lebih gampang lagi you just put has or have in the front nah anda semua tinggal taro have have atau has di depan nah have subject ya they will are you kalau has she it kalau ada kata kerja tetep kata kerjanya ubah ke bentuk ke tiga foot three ada objeknya boleh gak miss gak pakai objek boleh have you cried nah apakah kamu pernah menangis nah boleh gak harus ada objeknya tapi ada objeknya juga boleh juga oke kalau gak ada kata kerja kita pakai been have you been happy nah sudahkah kamu berbahagia nah ini boleh ya jadi gak boleh ada kata kerja ingat been bolehnya adjective kata sifat adverb kata keterangan noun kata benda dan jawabnya lihat disini tinggal yes atau no for example have you taken a course nah sudahkah kamu mengambil kursus yes i have ditanyanya pakai have jawabnya pakai have miss kok ditanyanya you gak jawabnya you ya kan kalau you ya i kecuali kalau disini they eh sorry kalau disini they berarti have they taken a course yes they have jadi kalau disini they ya disini they have ya kalau ada no no i haven't nah seperti ini ya di apostrophe disingkatnya boleh tinggal tambahkan note atau mau disingkat seperti ini boleh has he done his task tax sorry has he done his task nah sudahkah dia menyelesaikan tugasnya yes he has nah lihat yes he ya he has ya has tapi kalau ada no nya tinggal tambah note belakangnya gampang kan easy nah kalau mau disingkat tinggal seperti ini o nya ilangin tambahin apostrophe easy right gampang kan oke next penggunaan sin sama for jadi kalau ada yang di kalimat titik titik she titik 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 for two years nah kalau ada kata sin sama for itu pasti perfect berarti she titik titik for years berarti dalam kurung work berarti she has worked for three years for example seperti itu ya since itu sejak for itu selama biasanya sin itu sejak berarti tahunnya kalau for itu yang membedakan durasinya dia ya ada durasinya kalau since itu gak ada contoh a particular time in the past that happened still now ini waktu tertentu di waktu lampau yang terjadi sampai sekarang kan kalau pasten enggak ya sekarang gak berlangsung sampai sekarang tapi itu yang membedakan dengan pasten kalau perfect sampai sekarang masih dikerjakan from a starting point in the past nah ini poin pertama nih sejak kapan since for example i have lived in Bekasi since 2000 boleh since 20 years ago saya sudah tinggal di Bekasi sejak 2000 atau sejak 20 tahun yang lalu jadi kalau mau pakai yearsnya harus pakai ago tapi kalau mau gak usah harus pakai tahunnya kalau mau pakai ee jadi gini ini i have lived in Bekasi for 20 years boleh tapi kalau mau pakai since 20 years saya harus pakai ago it means that the subject lived in Bekasi from 2000 till now and 2020 still lives there ini artinya saya sudah tinggal di Bekasi sejak tahun 2000 dan sampai sekarang dan sekarang tahun 2020 juga masih tinggal di sana jadi dari lampau sampai sekarang masih tinggal di sana di sana ya di Bekasi a duration of time in the past and could happen till now could also not or over period of time ini maksudnya durasi waktu di waktu lampau dan dapat terjadi sampai sekarang atau bisa juga udah gak terjadi lagi gitu ya tapi jumlahnya di waktu lampau jadi ada jangka waktunya for example she has studied in the university for 2 years nah dia sudah belajar di universitas selama 2 tahun 2 tahunnya itu bisa baru saja berakhir atau belum ya kan tapi disini dia mempokuskan sudah intinya seperti itu dia sudah 2 tahun belajar di universitas oke next adverb nah ini adalah kata keterangan untuk kata kerja yang bisa diselitkan di kata kerja ya untuk menegaskan just baru saja i have just eaten dia menegaskan makannya dia baru makan nah seperti itu ya so far sejauh ini i have eaten sushi 3 times so far nah sejauh ini saya sudah makan 3 sushi gitu ya ever pernah have you ever eaten sushi sudahkah kamu makan sushi sudahkah kamu pernah makan sushi jadi ditekankan ya never tidak pernah i have never eaten sushi saya belum pernah sama sekali makan sushi already sudah i have already eaten udah saya sudah makan itu menegaskan makannya bahwa dia udah makan bener gitu yet i haven't eaten yet nah saya belum makan ini menegaskan bahwa dia memang belum makan oke next nah this is the irregular verb that you can use ingat kalau kata kerja yang tidak beraturan perubahannya itu sangat berbeda jauh verb 1 dengan verb 3 nya eat eaten go gone drink drank sit sat stand up stood up sleep slept write written speak spoken sing sang bukan sung ya sang bukan sing sang sang eh sorry itu benar sing sang sang bukan sing sing bukan sing sang sang salah sang kan lagu sing sang 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 nya itu tapi pakai u ran ran nah ini special word jadi tidak ada perubahan ring rang sing sang swim swam 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 penyebutannya hampir sama tapi penulisannya untuk verb 3 nya berbeda begin begin began began ya bersama tapi penulisannya beda teach touch by bow nah ini adalah contoh kata kerja jadinya kalau mau pakai present perfect nih yang hijau ini yang dipakai i have eaten you have gone she eh he has drunk you have sat she has to talk seperti itulah oke next ini yang regular verb nya ini kata kerja regulernya yang beraturan ini gampang banget karena kalian tinggal tambahkan ed ed di belakang verb 3 nya cook cook watch watch listen listened nah ini yang berbeda cry y nya y nya diubah menjadi i baru tambah ed tapi kalau di depan y itu vokal a e i i u o kalau depannya ini depan y ini kan a a i u e o itu kan vokal itu gak berubah y nya tinggal tambahkan ed tapi kalau konsonan selain a i u e o depannya y ini kan r r kan dia tambahkan konsonan bukan vokal jadi harus diubah y nya jadi i baru tambahkan ed understand oke ini yang biru biru ini kalian bisa pakai untuk verb 3 dalam present perfect oke next oke i think that's all for me i hope you will understand about present perfect tense thank you very much for watching this video if you like it please klik tombol like comment and share oke if you still have more question you can ask me later ya see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so i 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